Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan pose tiga jari Mahfud dengan dua orang pilot Garuda Indonesia bukan kampanye. Hal ini merespons adanya pelaporan terhadap Mahfud ke Badan Pengawas Pemilu RI terkait pose tiga jari. Diketahui, tiga merupakan nomor urut pasangan Ganjar Mahfud yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Todung meyakini Mahfud sangat memahami tahapan masa kampanye Pemilu 2024. Menurutnya, apa yang dilakukan Mahfud adalah bentuk aksi spontanitas sebagai pasangan nomor urut tiga. Kendati demikian, Todung menegaskan TPN Ganjar Mahfud menghormati langkah dari pelapor tersebut. Sebagaimana diketahui, Mahfud dilaporkan ke bawah seno oleh Ketua Advokat Pengawas Pemilu Muhammad Mualimin pada hari Selasa. Mahfud diduga mencuri start kampanye karena mengunggah fotonya pose tiga jari dengan pilot dan co-pilot di dalam kokpit pesawat. Hal itu terlihat dari akun Instagram miliknya yang diunggah pada Kamis 16 November lalu. Selain itu, Mualimin menjelaskan Garuda Indonesia adalah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dengan adanya foto itu, pihaknya menilai Garuda Indonesia juga turut tidak amanah dalam kinerjanya sebab menunjukkan keberpihakan. Pihak bawah selu menduga Mahfud melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan KPU tentang kampanye pemilihan umum. Ada pun barang bukti yang dibawa untuk laporan adalah berupa tangkapan layar unggahan foto dari Instagram Mahfud dan juga tiga tangkapan layar pemberitaan ikhwal foto tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.